Program Pelindungan Kawasan Suci Pura Agung Besaki di Kabupaten Karangasem. Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Wayan Koster dan Co'okta Sukawati. Pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Lokabali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Yang mengandung makna, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya. Untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala menuju kehidupan kerama dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Visi menuju Bali era baru, diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama jenium Bali. Alam, kerama, dan kebudayaan Bali. Tiga aspek utama ini merupakan satu kesatuan menjadi tatanan kehidupan masyarakat Bali berbasis filosofi karifan lokal Satkerti, yakni enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Salah satu program prioritas yang sangat penting dan strategis dalam visi Nangun Satkerti Loko Bali adalah program pelindungan kawasan suci besaki. Pura Agung Besaki terletak di Lambung Gunung Agung merupakan tempat pemujaan utama Pura Kahyangan Jagad terpenting dan tertinggi di Bali. Sejumlah teksus sastra Bali, baik yang disurat dalam lontar maupun prasasti tembaga atau kayu, menyebut Gunung Agung dengan nama Tolangkir, yang berarti dia yang maha tinggi, maha mulia, sekaligus maha agung. Pura Agung Besaki disebut sebagai Hulu Ning Bali Raja, Hulu Kerajaan Bali, sekaligus juga Madianikang Buwana, pusat dunia. Karena itu, Besaki pada masa kerajaan Bali kuno dikategorikan sebagai kawasan hila-hila hulundang ing basuki, yang berarti kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup atau basuki di Hulu Bali, yang dilarang, dipantangkan atau hila-hila untuk dilalui atau dimasuki secara sembarangan oleh siapapun. Pura Agung Besaki merupakan kawasan suci besar dengan luas kurang lebih 7 km persegi, sekaligus berundak-undak. Pura Agung Besaki mencakup gugusan 117 unit pura yang terdiri atas 22 pura utama, 4 pura catur lawa, 14 pura pedarman, serta kategori pura lainnya yang diyakini oleh masyarakat sangat terkait dengan keberadaan Pura Agung Besaki dan atau Gunung Agung sebagai gunung tertinggi di Bali. Selain itu, Pura Agung Besaki juga mencakup 31 sumber tirta suci yang juga merupakan pura petirtan atau beci. Karena itulah, Pura Agung Besaki merupakan pura terbesar tidak hanya di Bali, juga di seluruh Nusantara, bahkan di dunia. Upacara di Pura Agung Besaki dilaksanakan berdasarkan siklus waktu, yaitu Siklus Pancawara, 5 harian Siklus Wuku, 7 harian Siklus Awal Sasi, awal bulan Siklus Purnama Tilem, bulanan atau 30 harian Siklus Piodalan atau Pujewali, 6 bulanan atau 210 harian Siklus Nusada, tahunan Siklus Pancabalikrama, 10 tahun sekali atau pergantian dasar warsa Siklus Eke Dasar Rudere, 100 tahun atau pergantian abad Dan Siklus Marebu Bumi, 1000 tahun atau pergantian milenium Kondisi parah yang anpura Agung Besaki mulai terjadi kerusakan Terdapat pelenggih yang rusak Terdapat pelenggih yang memakai bahan tidak sama Seperti atap, kayu, dan bebatuan Terdapat candi, penyengker dengan bahan tidak sama Terdapat halaman dengan model tidak sama Terdapat papanama pura tidak sama Tidak tersedia dry nase Banyaknya pemendek menuju parah yang an di pura Agung Besaki Kondisi pawangan pura Agung Besaki Yakni kesejahteraan dan jaminan kesehatan sulinggi Tapi ini pemangku dan sarati Tidak diurus dengan baik Kondisi palemahan atau kawasan suci pura Agung Besaki yang semerawut Warung, pedagang di kawasan pura Agung Besaki tidak tertata dengan baik Fasilitas parkir kendaraan tidak memadai dan semerawut Sampah tidak terkelola dengan baik Taman di kawasan pura Agung Besaki tidak ditata dan dirawat dengan baik Keberadaan toilet di sekitar pura Agung Besaki Bertebaran di mana-mana terlihat jorok Akses menuju pura Agung Besaki macet Arah kebijakan perlindungan kawasan suci pura Agung Besaki Meliputi Parahyangan, Atma Kerti, Pawongan, Gana Kerti, dan Palemahan, Jagat Kerti Program yang berkaitan dengan palemahan kawasan suci pura Agung Besaki Terdiri dari Menata seluruh bangunan dan fasilitas yang ada di areal tempat suci Dari mandala soring ambal-ambal sampai luhuring ambal-ambal Seperti warung, toilet, rumah, tempat parkir, dan bangunan sejenisnya Menyediakan bangunan parkir yang memadai di areal soring pura Manikmas Menyediakan tempat pasan dekan dan fasilitas UMKM yang memadai di areal soring pura Manikmas dan Bencingah Menyediakan dan menata margi agung jaringan jalan dan ruang pejalan kaki di areal palemahan Membangun geraha wiata sebagai ruang media untuk menayangkan segala aspek yang berkenaan dengan pura Agung Besaki Menyediakan pasraman untuk sulinggi dan pemangku Membangun sarana pelayanan umum di areal kedung-dung dan soring pura Manikmas Membangun lokasi peninjauan, anjung pandang atau viewpoint di beberapa lokasi Bagi masyarakat umum yang ingin memandang keagungan pura Agung Besaki Menyediakan sarana transportasi khusus yang ramah lingkungan untuk pelayanan umat dan masyarakat umum Dari areal parkir menuju para hyangan pura Agung Besaki Menata areal parkir, taman, pengelolaan sampah, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan drainase Mengatur sirkulasi kendaraan, keamanan, dan keselamatan umat dan masyarakat umum di areal kawasan suci pura Agung Besaki Mengatur sistem keamanan berbasis adat dan terpadu, serta sistem informasi komunikasi Anggaran yang diperlukan untuk program pelindungan kawasan suci besaki Diperkirakan sekitar 900 miliar rupiah yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai 2022 Tahap pertama, pengadaan lahan dengan anggaran sebesar 170 miliar rupiah Yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali tahun 2020 Dan tahap kedua, pembangunan fisik mulai tahun 2021 sampai selesai tahun 2022 Dengan anggaran sebesar 730 miliar rupiah Yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian PUPR sebesar 500 miliar rupiah Serta anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali sebesar 230 miliar rupiah Astungkar, niat mulia yang tulus lurus dari Gubernur Bali Wayan Koster Mendapat dukungan dan partisipasi dari pemerintah serta berbagai komponen masyarakat Sehingga program pelindungan kawasan suci besaki berjalan dengan lancar dan tuntas Sebagai warisan monumental menjadi tonggak sejarah Bali era baru Terima kasih telah menonton!